Hai guys selamat pagi sekarang aku take videonya pagi-pagi jam 10 pagi Nah karena aku lagi bikin video masih dia berisik ya Allah Rez mama lagi bikin video Oke lanjut ya guys Nah karena sekarang kan lagi gak banyak schedule jadwal terbang juga masih dikit banget Aku terbangnya cuman akhir bulan satu kali Jadi kesibukan aku sehari-hari ya kayak gini Jadi manfaatin buat masak terus belajar-belajar resep baru Terus dipraktekin Nah untuk kali ini aku mau praktekin nasi goreng Yang udah sering banget aku bikin dan itu enak banget Jadi kalian harus cobain ya Seperti biasa aku masih pake filter karena belum mandi Jadi gak enak aja kan kalo kalian tonton mukanya tuh kayak masih Kuyuk-kuyuk gitu Jadi untuk ada filter Kenapa gak kita nampakan Nah ini dia nasi gorengnya udah selesai masak Tuh Secakep itu Seenak itu pastinya Dan kalian harus cobain Harus bikin beneran ya Jadi Jadi dari yang anak kosan Ibu-ibu Atau siapa aja ABG udah pasti bisa masak nasi goreng kayak gini Kalo kalian mau ekstra juga bisa dibikin Telur Telur ceplok kayak gini tuh Nah ini dia ya guys Tuh Kita pakenya nasi Nasi putih Ini kebetulan Aduh ada suara motor lagi Ini kebetulan nasi lebihan kemarin Tuh masih anget sih Tapi sebaiknya kalo lebih bagus itu taruh di kulkas dulu ya Jadi dia Biar dia nanti pasti gorengnya enak Tapi gak taruh kulkas juga gak apa-apa masih enak kok Terus aku juga pakein ekstra ini Apa namanya Sayur-sayuran yang udah mateng juga Terus ada gorengnya buat pelengkap Ada ham Ini bebas sih kalo kalian misalnya punya bakso Punya telur dagar apa Pokoknya apa aja boleh Nah ini dia bubu halusnya Udah aku halusin Itu aja bawang merah Bawang putih Sama Cabai keriting Tuh Simple banget Itu doang bahannya tuh Nah jadi ini aku pake wajan yang tadi aku pake buat goreng bawang Gak apa-apa Biar tetep enak gitu loh rasanya Terus Kalau udah panas kita masukin si Bumbu halusnya Yang ini tumis bentar Biar wangi aja Nah ini dia ada bawang putih ini Kalo pake blender Biasanya kayak gini kembalanya Pasti gak rata Kalau misalnya-kalanya pake telur ceklok Sekarang juga bisa dicetoksi disini Tapi karena sekarang tuh lagi males Yaudah ya gak usah pake telur Sekarang mungkin telurnya dibuat topping aja Sekarang kita masukin hand Sebenernya sih dipinjian aja sih Gak usah disampur sama kambelnya Cuman Males gitu gak sih Berapa kali ngelisi wajan Yaudah digabungin aja Lanjut Kita masukin nasinya nih Nasinya Pokoknya harus diaduk Diaduk benar-benar sampai rata Gak ada lagi yang cuti-cutinya Nah kalo udah lumayan rata kayak gitu Kita bisa masukin si sayuran ini Dan ini kondisinya dia udah mateng ya Aku pakenya yang frozen Jadi tinggal diametin lagi Udah deh Kita masukin Aku pakenya kaldu jamur Kalo kalian mau pake Kayak masako atau kaldu yang lain boleh Terus Terus diaduk aja Terus diaduk aja Masak masak Pakenya api kecil aja Biar gak cepet gosok Yang lupa nanti dicobain dulu ya Kalo kurang-kurang apa Tinggal ditambahin Kalo kalian tuh Kalo kalian masak nasi goreng Kalo kalian masak nasi goreng Itu udah pasti berantakan Jadi gak apa-apa Lanjutkan guys Gak dikit Gak dikit Kayaknya kurang garam ya Sama kasih ayu ngomak kok Kaldu ini dikit lagi Nah kalo di resepnya Kalian bisa pake terasi Cuman karena dikentaku lagi habis Jadi aku gak pake Semoga rasanya masih tetep enak ya Ini pakenya cabai keriting Jadi buat anak-anak aman ya Kalo dia gak pedes Cuman kasih sensasi merah-merah gitu Terima kasih telur coplok aja Dia mau kasih telur coplok aduh Mau aja Juga gak keliatan mukanya Dia yang sering nanyain suamiku Dia yang lagi megangin kamera Mau dikasih telur gak? Sesu kita Sudah Masuk kita plating Dia nasi goreng rumahan ala aku Tuh Lihat Cakep banget Ini enak banget Harus cobain Karena simple banget Gak nyampe 5 menit udah kelar Tinggal tambahin orange juice atau kopi Ini udah deh berasa kayak makan di restoran Bener gak sih? Tuh Jangan lupa dicoba ya Buat Selurakan kalian Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis Dan buat kalian yang mau praktekin ayo pasti bisa Terima kasih udah mampir di channel ini Buat yang belum subscribe jangan lupa langsung di subscribe sekarang ya Dan sampai jumpa lagi Daaaah